Momen tak biasa terlihat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 6 Desember 2021. Pasalnya Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh berisi buah jeruk seberat 3 ton dari warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Presiden pun sempat kagum saat melihat ukuran buah jeruk yang besar-besar. Dikutip dari Kompas.com, kiriman 3 ton jeruk itu datang dari warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Ada 6 perwakilan warga Liang Melas Datas yang turut datang untuk mengantar langsung buah jeruk itu kepada Presiden Jokowi. Namun bukan tanpa maksud, buah jeruk itu diantarkan ke Istana Merdeka bersama dengan aspirasi warga Karo. Seorang perwakilan warga Setia Sembiring mengatakan, dia bersamarkan rekannya menemui Presiden dengan harapan mendapatkan perhatian atas kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di 6 desa dan 3 dusun di Liang Melas Datas. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa jalan yang rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki. Presiden mengatakan telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Pihaknya juga telah mengecek langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Utara pada minggu 5 Desember 2021. Sementara itu, terkait dengan jeruk yang dikirimkan, Jokowi pun tampak senang dan menerimanya dengan baik. Bahkan Presiden sampai kagum dengan kualitas jeruk itu yang berukuran besar-besar. Presiden juga sempat bergurau kepada Menteri PUPR yang menyebut akan membagikannya separuh dari jeruk itu kepadanya. Setelah menerima jeruk yang dibawa perwakilan warga tersebut, Jokowi juga memberikan bantuan tunai untuk para petani warga Liang Melas Datas. Dia juga mengatakan berencana mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan. Nggak, ini langsung dimakan atau dibuat? Untuk buat? Langsung dimakan. Oh, langsung dimakan. Pas, Pak. Wow, gede-gede banget itu. Oh, tuh. Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya separuh. Saya separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Oh, bagus, Pak. Bagus, memang gede banget. Hah? Nah, ini Pak Cerening, Pak. Hmm, bagus. Gede banget. Oh, saya pikir jeruk. Oh, kalau jeruk bagus banget. Selamat menikmati. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.